Pemirsa kebakaran besar melanda permukiman padat di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari kios perlengkapan jahit. Api dengan cepat membesar membakar kios perlengkapan jahit di kawasan padat penduduk jalan angkir raya Tambora, Jakarta Barat Jumat sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan merambat ke pabrik sablon serta dua unit rumah warga di belakang kios. Warga sekitar sempat panik dan berupaya membantu petugas memadam kebakaran untuk bisa memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga berasal dari korsleting listrik kios perlengkapan jahit dan dengan cepat merambat ke pabrik sablon. Awal dari alat-alat sablon, apa sih? Konveksi. Konveksi benang. Kapan? Korsleting apa-apa? Sepertinya sih korsleting listrik. Api berhasil padam satu jam kemudian dengan mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Tadak korban dalam kejadian ini, polsek Tambora masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Tambora, Jakarta Barat, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.